Selamat datang kembali lagi, selamat datang kembali lagi di THC Channel Hari ini seperti biasa, karena lagi PPKM Toko sepi, bener-bener sepi, tidak ada pengunjung Tapi memang kita tutup ya toko ya Tapi kita tetap melayani online, online toko pet masih bisa Tapi kalau konsumen datang, mau-mau kita layani Betul, tetap kita layani Bagaimanapun konsumen adalah raja Hari ini kebetulan si Reza lagi off Ya, dia lagi honeymoon lagi katanya Ya, tapi kita tetap mau sediakan konten-konten yang menarik buat semua pencinta helm Nah, hari ini nih, saya lagi mau bahas tentang sebuah helm Suwi Oh, Suwi Kita bahas Suwi Kita mau bahas Suwi ya Nah, Suwi ini kan orang pada tahunya keren ya Di terbaru modelnya Lancip di X14 Tapi kita mau lihat metamorfosis Oh Atau evolusi helm Suwi Helm Suwi Ya Lo tau evolusi ini ga? Darwin Darwin Iya, dari manusia, namanya dari monyet Dari monyet jadi monyet kita lihat sui yang sekeren S14 aslinya seperti apa pertama kita tampilkan S14 sering ini S14 ya hatinya keren bener sebelum S14 saya pelajar S12 kita tampilkan S12 sering ini S12 ya keren ya keren juga ya karena helmnya dipakai di kelas MotoGP ini kebetulan motifnya kato ya dayjiro kato si mendiang si mendiang la armahu sudah rest in peace nah ini S14 X12 abis sebelum S12 apa kejar X11 X13 nggak ada nggak ada mungkin itu 13 angka gilek jadi S14, S12 selanjutnya kita X11 ini X11 X14, X12, X11 makin berubah ya iya bentuknya makin berubah ya makin membulat makin membulat tapi tetap masih ada spoiler masih ada spoiler mau yang bener-bener bulat ada ya kita tampilkan di X8 nah ini di X8 bener-bener bulat jadi hari ini kita lagi mengebahas evolusi perubahan helm sui ya sui ya khususnya helm balapnya ya nah helm balapnya ya dan kebetulan motonya keren yang sama-sama bener pembalap kato mendiang almarhum kato dayjero kato yang identik dengan nomor 74 nah nomor rumahnya itu hahaha nomor rumahnya ya di sana aja nah kita lihat dulu belakangnya perubahan buat teman-teman yang suka pencinta sui ya terutama dayjero kato juga ya si warna ini dayjero kato lovers ini dari tampilan belakangnya bisa kelihat ya ya tampilan sampingnya coba kita ubah sampingan sampingnya nah wow perubahan yang terjadi ya kebetulan juga visornya visor balap semuanya visor ganteng visor flat semua visor flat semua udah langka juga nih visor X11 X8 X11 sama X8 ini rare banget visornya udah gak ada nah lalu kita lihat aja masuk aja om lalu dari sampingnya kita lihat lagi depannya dah sekarang nah siap bisa langsung aja om silahkan om nah ini tampilan depan dari evolusi sui dari tahun ke tahun tahun ke tahun gak tahun ke tahun sih karena berjaraknya lumayan lama ini kurang lebih udah 7 tahun ini sekitar 5 5-7 tahun sama juga 5-7 tahun perpindahan antara model ke model itu di 5-7 tahun nah tapi kalau diperhatikan ya di helm ini merupakan helm pembarap mendiang dari armahum kato nah kalau buat temen-temen tahu kato itu hanya pakai helmnya yang bener-bener dipakai di X8 dan X11 iya betul jadi dia balap hanya pakai E8 dan X11 wah tapi sebelum kita detail ini kebetulan dengan harinya dengan si Jarvis juru servis ya juru servisnya pajak servisnya di THC tapi dia punya informasi yang baik banget bagus banget tentang si kato sedikit informasi ya kato ini waktu pakai X8 dia masih di kelas 250 cc oh 2,5 cc ya nah antara X8 dan ke X11 ini sejarahnya bagus banget loh karena dia pindah dari 2 tak ke 4 tak oke gitu dari 2 tak ke 4 tak anak motor saya anak helm beda jalur makanya kenapa dari 2 tak ke 4 tak ini sebetulnya yang tadi evolusi perkembangan perkembangan makanya dia ada spoiler disini jadi lebih aerodinamis oh jadi kalau patang lebih kenceng ya betul karena spoiler ya karena di tahun itu sempat tercampur balap antara 2 tak dan patak 2 tak itu gak pernah menang oh gitu betul makanya makanya terus dibuatlah evolusi ini ada spoiler dan sebagainya oh gitu jadi walaupun motor lebih lambat helmnya lebih kenceng helmnya lebih kenceng itu itu nah tapi ceritanya dong tentang kematian si kato ini si kato ini kan dia tinggalnya di sirkuit Suzuka hometownnya dia Suzuka 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 nah dulu balap tuh gak ada di seri Jepang tuh gak ada di Montegi belum ada Montegi belum ada Montegi sirkuitnya sudah ada cuma tidak dipakai untuk MotoGP dipakainya di Suzuka aja nah dia itu meninggalnya atau crashnya pada saat di tikungan es kecil yang mau menuju ke stripe oh gitu kenapa dia crash disitu dari pembalap-pembalap yang bilang di belakangnya dia dia itu led braking banget oh oke remnya paling lambat paling berani karena itu di kotak dia kali ya di hometownnya jadi dia pasti punya kepedean di depan warganya Jepang ini pembalap Jepang lagi bertahun sama Rossi betul siapa tuh kakak apa Rossi Edward terus Seto Gibbono banyak lah disitu nah akhirnya dia nabrak crash ke wall ke tembok sempat koma tujuh hari kemudian dinyatakan meninggal oh jadi gak langsung mati gak langsung tapi parah sih nanti kita tampilin fotonya oke ada videonya ya pasti worse ketika di rakaman betul merah pake yang guning. Oh jadi si Kleto ini awalnya waktu kejadian itu dia pake yang guning ya? Iya pake yang guning. Nah tapi omong-omong waktu itu memang balapan di Suzuka itu dia punya tracknya cukup berbahaya? Cukup berbahaya? Nah karena nah pas kejadian dia mati waktu dia crash si Rossi itu cepet naikin tangan supaya stop atau bendera merah. artinya bendera merah itu restock tapi tetap dilanjutkan hanya bendera kuning itu yang disayangin sama balap. akhirnya membanyakan banyak pembalap untuk protes akhirnya gelarannya nggak ada di Suzuka lagi tahun depannya di Montegi. Oke jadi sekarang kenapa kita tahu pedal lo di Jepang ya kan gue pernah ke Jepang lagi. ya itu ada Suzuka juga sama Montegi tapi kenapa nggak pernah dipakai di MotoGP hanya dipakai di Montegi. Karena dianggap membahayakan untuk motor GP ya karena setelah kejadian sekato? Betul. Waduh baru tahu kan baru tahu kan semua ceritanya. tapi yang menarik nih mungkin teman-teman nggak sadar ya kalau kato itu kan ada yang merah ada yang kuning ya. Yes ada yang kuning ada yang abu-abu. Oh ada juga yang abu-abu yang ketiga, biru kita bilang biru. Betul, abu-abu biru. Nah itu sebenarnya ada di seri X-11. X-11 tapi waktu kejadian X-11 kato meninggal crash ya akhirnya sebenarnya di X-12 ini merupakan helm tributnya dia. Betul, jadi menghormati. Menghormati dan dibikin bener-bener tiga seri di X-12. Betul, merah, kuning, sama abu-abu. Dan abu-abu itu sebenarnya dipakai sama kato juga waktu di X-11. Ya waktu di X-11 dan tepatnya waktu winter test. Winter test. Nah ayo kita balik ke belakang nih. Kita balik ke belakang. Ini buat teman-teman yang mungkin punya pemakai kato di X-14. Hari ini biar tahu sejarahnya kenapa kato matanya merah. Ya itu ada lagi juga. Ya ada juga. Sebenarnya kalau diperhatikan yang mungkin punya yang yellow atau yang kuning matanya beda loh. Ya beda. Dia nggak merah. Ada garis-garis merah. Ini dia lagi sakit mata. Yang kuning udah pake install. Udah bener. Tapi yang ini masih merah. Tapi nama sengaja merah dibedakan karena kalau nggak salah ini tentang bicara tentang amaranya kato. Iya. Karena perpindahan itu. Perpindahan dari dua tak menuju ke empat tak. Dia tuh semangatnya diam. Buktinya di sini nggak ada merah. Bener. Nggak ada sakit mata. Nah itu satu menarik. Yang kedua. Kenapa rambutnya ada rambut. Selalu rambutnya menutupin mata. Iya. Kalau misalnya kita pakai balclava. Kita pake helm ya. Nih contoh nih. Kita pake helm. Nah. Kita pake lagi ya. Nah. Nah. Biasakan kita beresin rambut. Iya. Rambutnya selalu keluar kan. Iya. Ini kenapa di matanya dia. Di versi kato. Matanya keluar. Rambutnya keluar. Ya. Kita tutupin. Karena dia tuh terbiasa. Mungkin stylenya dia kali ya. Nyaman ketika dia pake helm. Rambutnya dibiarin keluar. Oh gitu. Gitu. Dari awal. Memang kalau teman-teman lihat. Lantar foto kato kan. Rambutnya agak panjang. Iya. Dia suka. Suka ngeluarin rambut. Di depan-depannya. Oh. Jadi ngerti kan. Kenapa matanya merah. Dan suka ada rambut gua. Memang kato. Kalau pakai helm. Rambutnya suka gua. Terus kecolok matanya ya. Hahaha. Maka sakut mata dia. Terus apalagi nih. Jaring lu tahu nih. Menurut versi dari kato ini. Itu aja sih. Satu lagi. Kalau dari X8 kan. Secara motif. Biasa aja ya. Menurut saya ya. Gak terlalu dominan. Yang futuristik. Ketika di X11. Kalau kita perhatikan. Ini ada garis-garis linier. Electrical. Kayak wiring. Wiring ini. Ini tujuannya menurut saya ya. Menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi. Untuk. Gak di. Gampang di copy kok. Oh gitu. Yes. Kenapa ini gampang ada copy nya ya. Maksudnya. Ini sempat ada di. Salah satu helm lokal. Oh iya iya. Pernah saya lihat. Helm merek lokal. Dengan motif ini. Iya motif ini. Dan sempat saya bully juga. Hahaha. Facebook saya ingat banget. Diposting. Dijual. Emang ada ya. Mereknya merek lokal. Saya bully. Iya. Makanya diciptain ini. Wearing ini. Tujuannya supaya gak mudah di. Copy. Karena juga kalaupun di. Di. Ripen. Agak susah. Agak susah. Sampai dia mengeluarkan ini nih. Tujuh empatnya dimasukin kedalem. Wah. Tapi mesen juga sih. Mesen juga ya. Itu menurut saya pribadi sih. Cuma. Memang saya perhatiin begitu. Begitu ya. Sekarang balik lagi ke depan. Perakhir nih ya. Wiss. Teman-teman. Saya cuma kasih tau informasi. Ini merupakan gue. Helm. Ini merupakan helm. Ini merupakan helm. Seri balapan. Yes. Seri race. Jadi saya kasih tau. Teman-teman. Ini seri balapan. Dimana. Balik lagi. Mengutamakan. Aerodinamis. Betul. Ya. Keselamatan. Keselamatan. Safety kuat. Tapi ada satu kendala. Yang sebenarnya. Teman-teman pengguna X-14. Yang. Sering kali komplain. Apa tuh? Nah. Ini saya gak tau nih. Komplainnya kenapa? Dia punya. Allion setnya. Depan gampang. Enak. Tapi atasnya. Waduh. Dikit banget. Kau pakai glove ya? Susah bukanya. Gak apa pakai glove. Betul-betul. Kita pakai tangan aja. Susah banget kan? Jadi harus bener-bener. Eh. Nah. Naik turun. Jadi. Ini sebenarnya. Bukan suatu kelemahan yang disengaja. Oleh sui. Tapi memang helm ini. Peruntukan. Buat seri balap. Dimana. Ya otomatis. Fitur dia punya. Angin. Itu udah kenceng banget. Balapnya udah kenceng gitu. Ya udah kenceng. Jadi. Untuk daerah-daerah fan atas ini. Sebenarnya. Banyak yang komplain. Susah banget. Buka tutupnya ya. Dan itu sama juga. Di seri-seri sebelumnya. Kalau diperhatikan. Iya betul. Kecil-kecil banget ya. Ini klik-kliknya. Dia X12 lebih kecil. Ini X12 lebih kecil. Wah. Wah. Lebih kecil-kecil. Tapi ya. Jangan takut. Kenapa. Di sui sudah memperbaiki itu. Di seri terbarunya. Di Z8. Oh ya. Van atasnya keceng. Gede banget. Dan itu memang peruntukan harian. Iya memang. Oke. Sekian dulu hari ini. Tapi buat tambahan lagi. Ini merupakan evolusi dari helm sui. Ya. Kita balik lagi. Botak. Botak. Agar runcing dikit. Iya. Sekarang mulai meruncing. Dan sekarang mulai menajam. Futuristik ya. Kemungkinan. Regenerasi akan berlanjut lagi di X15 mungkin. Mungkin. Mungkin lebih tajam lagi. Lebih tajam lagi. Betul. Ya. Lebih kayak ini. Futuristik mungkin ya. Mungkin segini ya. Mungkin segini ya. Mungkin segini ya. Ya kita nantikan. Kita nantikan saja. Apa yang keluar dari sui di X15. Di tahun depan kemungkinan. Gosipnya tahun depan ya. Gosipan. Kita yang buat gosip-gosip ini. Kita nantikan saja. Ada berita-berita terbaru. Dari sui di THC Channel. Oke. Sampai ketemu teman-teman. Stay safe. Pake masker terus. Bye-bye. Merf. I'm a good baby.